Kali ini kita masuk ke pembahasan apa sih bedanya kalau nanti kata tersebut berakhiran ed dan ing Nah, hal ini sering yang membuat kita bingung ya Wah, apa sih ini? Kok agak sama tapi berbeda gitu Nah, biasanya kalau yang ed itu artinya pasif, ter atau dibuat menjadi apa gitu Dibuat menjadi bahagia, dibuat bahagia, dibuat senang, dibuat bosen Nah, tetapi kalau ing itu artinya hal itu membuat, me, aktif dia Contohnya gini, kalau saya bilang saya takjub akan, saya takjub akan pemandangan itu Kamu yang takjub Kamu yang dibuat takjub Berarti I am amazed Jadi ini di, dibuat jadi takjub Berarti kamu yang dibuat jadi takut Berarti you are amazed by that scenery Kamu takjub Kamu takjub Jadi di sini harus dia pakai amazed Yang ed Jadi ini term Atau dibuat menjadi dia Kamu dibuat takjub Tapi kalau pemandangan itu menakjubkan The scenery The scenery is amazing Nah Jadi kalau bendanya itu yang membuat, yang membuat orang lain menakjubkan buat orang lain Berarti pakai ini Kalau saya yang dibuat takjub I am amazed Kalau kamu yang membuat takjub orang berarti I am amazing Biasanya itu, apa namanya, arogan ya Membanggakan diri I am amazing Biasanya kita yang bilang ke orang Ih, kamu itu menakjubkan Berarti Kamu yang membuat orang lain takjub berarti Me Berarti yang pakai ini You are amazing You are amazing Nah, jadi sudah paham ya Kalau pakai ed Dibuat jadi takjub Di atau ter Ya, itu pasif Kalau im Dia itu membuat Ya Membuat apa? Kalau amazed Membuat terhib Membuat takjub Membuat terhibur Membuat terganggu Membuat jadi bosan Membuat jadi bingung Membuat jadi terhukum Membuat jadi kecewa Nah, kalau yang pakai ed Dia yang takjub Dibuat jadi takjub Dibuat jadi terhibur Dibuat terganggu Dibuat bosan Dibuat bingung Dibuat terhukum Dibuat kecewa Saya membuat satu-satu contoh Saya langsung Tanyakan kalian Oke Yang amused Oke Saya terhibur oleh lagu itu Yang mana? Yang amused Atau amusing Saya dibuat terhibur Saya terhibur oleh film itu Saya dibuat terhibur Saya terhibur oleh film itu Tapi kalau saya bilang Film itu sangat menghibur Berarti The movie Is amazing Siapa yang membuat jadi Yang im Me Jadi film itu menghibur Kalau saya yang kamu Atau kita yang terhibur Berarti yang pakai ed I am amused Saya terhibur Kalau kamu yang menghibur Saya menghibur I am amusing Ya kalau kamu yang menghibur Tapi kalau kamu yang dibuat Sesuatu terhibur I am amused Oke Kita buat contoh yang ketiga Dengan kata Amui Nah ini sering dipakai Saya terganggu Kalau kamu yang terganggu Atau dibuat Dibuat Jadi terganggu Berarti Yang ed I am annoyed Ya Saya terganggu Ya Boleh kita lanjut I am annoyed by you Saya terganggu oleh kamu Ya Kamu mengganggu saya Berarti You are annoying Karena kamu yang mengganggu saya You are annoying me Kamu mengganggu Mengganggu Ini Kalau terganggu Annoying Ya Oke Mudah-mudahan lebih paham Contoh keempat Nah ini juga sering Ah Saya bosan Saya bosan Melihat Saya bosan menonton Televisi Kalau saya yang dibuat bosan Berarti Ter Atau di Berarti Yang pakai ed I am bored With Biasanya ada with nya I'm bored with the movie Saya bosan dengan film itu Kita ganti kalimatnya Film itu membosankan Membuat saya jadi bosan Berarti The movie Is boring Nah Negatif kan jadinya Kalau kita bilang Ah kamu membosankan Gak enak ya Tapi kalimat yang benar Apa Kalau kamu yang membosankan You are boring Tapi kalau kamu yang bosan You are bored Ya Kalau kamu yang dibuat jadi bosan You are bored Tapi kalau kamunya yang membosankan You are boring Oke Confused dengan confused Tidak perlu saya tulis Saya bingung Atau saya dibuat jadi bingung I'm confused I'm confused Saya yang bingung Ya Tapi kalau saya bilang Ah kamu membuat saya bingung Kamu membingungkan saya You are confusing Kamu yang membuat saya jadi Pusing Membingungkan You are confusing me Kamu membuat saya jadi bingung Ya Oke Connected Ya Terhubung Ya Telepon ini terhubung Atau dibuat jadi Terhubung Ya It's connected Ya Tapi kalau telepon ini Menyambungkan saya dengan kamu It's connecting me It is connecting me Ya Tapi kalau ini yang terhubung Telepon ini terhubung It's connected Tapi telepon ini menghubungkan saya Dan kamu It's connecting me Ya To you Oke Disappointed Artinya kecewa Atau mengecewakan Kamu yang mengecewakan saya Coba terjemahkan Kamu yang me Kamu yang me Berarti you Are disappointing me Tapi Tapi kalau saya yang Kalau saya yang kecewa I am disappointed Saya yang dibuat kecewa I am disappointed Saya dibuat kecewa I'm disappointed Kalau kamu yang membuat orang lain kecewa I'm disappointed Negatif kan artinya Jadi nanti Jadi nanti Coba Dibuat kalimat masing-masing Yang mana yang Yang Ter Atau di Yang mana yang Ya Cobanya tadi Kalau kita salah kalimat Jadi nanti Orang jadi bingung Saya 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 Bingung Kamu yang dibuat bingung kan Tapi kalau kamu Bikin kalimatnya I'm confusing Kamu yang membuat orang lain Jadi bingung Tetapi Kalau kamu yang dibuat bingung oleh sesuatu I'm confused I'm confused Saya bosan Saya bosan Oleh karena apa Kalau dituliskan kalimatnya I am bored Tapi kalau kamu yang membosankan Nanti kalimatnya I am boring Saya Orangnya membosankan Jadi negatif kan Ya Jadi hati-hati Yang menggunakan E Dan Jadi mudah-mudahan Inilah penjelasan saya Mengenai materi Verb Dengan E Dan I Bedakan Yang satu Yang pakai E Yang satu Yang ini Yang ini Yang pasif Yang ini Yang aktif Artinya Nitor Atau D Yang Itu Yang Oke So thank you so much For your attention And I hope my explanation About Verb With E D And I Will make you Understand more about English Vocabulary So I'm going to Untuk Sari See you next week Topic So thank you And I'll say goodbye Bye 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 Bye